Waspadalah aksi penipuan dana study tour sekolah. Sebuah sekolah SMA Negeri di Bandung, Jawa Barat menjadi sasaran aksi penipuan Oknum Travel yang membawa kabur biaya study tour lebih dari 360 juta rupiah. Ratusan siswa dan orang tua kecewa dan melakukan protes. Aksi protes ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri di Bandung dengan viral di media sosial. Karya protes terkait adanya oknum perantara travel yang membawa kabur biaya study tour hingga ratusan juta rupiah. Para siswa pun kecewa, rencana keberangkatan study tour ke Yogyakarta nyaris dibatalkan. Padahal seluruh siswa telah menonasi pembayaran sebesar 1 juta 300 ribu rupiah. Kejadian bermula saat pihak sekolah ingin mengadakan karya wisata selama 3 hari menuju Yogyakarta. Namun suatu hari menjelang keberangkatan, pihak travel memberi kabar bahwa uang yang dibayarkan pihak sekolah sebesar 368 juta dibawa kabur oknum travel. Sementara Kepala Sekolah SMA N21 Bandung kini telah berkonsultasi dengan para alumni terkait hal tersebut. Kepala Sekolah Berjanji Selain akan tetap menjalankan studi tour, biaya seluruh akomodasi dan logistik akan ditanggung pihak sekolah dan alumni. Tertipunya bukan oleh teleponnya, saya tekankan kembali sekali lagi, tetapi ini oleh oknum, salah satu oknum dari tour leadernya. Karena tour leadernya itu yang memang membawa kabur uang dari kita yang sudah disetorkan ke tour leadernya itu. Alhamdulillah semuanya ditangani, itu sudah tertangani ada solusi, tidak cancel berangkat tetapi hanya dimunurkan jadwalnya. Pihak sekolah juga telah melakukan aksi penipuan oleh oknum travel ke proses setempat. Dari Bandung, Jom Barat dan Pondalpita Inggris. Mereka.